Intro Ya sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Uenas Kemarin tanggal 11 April, mahasiswa dari Bank Indonesia melakukan demonstrasi di DPR RI di kawasan Senayan Dan ada insiden yang sangat menyedihkan di mana Ade Armando itu dipersekusi atau dianiaya secara fisik oleh sekelompok orang Nah berikut catatan saya Yang berjudul Ade Armando jadi tumbal sekaligus simbol perlawanan terhadap penjarah demokrasi Begini Sahabat menjelang sore kemarin Senin 11 April 2022, kami, saya dan teman-teman sedang rapat di kawasan Jakarta Pusat Tiba-tiba kami mendengar kabar bahwa Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang Nah mendengar berita itu, kami mencari informasi tentang kondisi serta di mana keberadaannya Lalu kami langsung meluncur ke sebuah rumah sakit di kawasan Semanggi Di situ kami mendapati Ade dalam kondisi babak belur Sangat memprihatinkan kondisinya, menyedihkan sekali Tapi untungnya Ade Armando dalam kondisi sadar dan masih bisa berbicara dengan kami Ya syukurlah Nah semoga ia semakin pulih dan bisa meneruskan perjuangannya mengawal demokrasi, mengawal toleransi di negeri ini Nah sahabat sungguh memprihatinkan memang demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 ini telah ditunggangi oleh sekelompok orang yang bertindak biadab Mereka menunggangi kebebasan berpendapat yang selama ini dirawat oleh Presiden Joko Widodo Mereka-mereka ini jelas para penjarah demokrasi, itu istilah yang saya berikan pada mereka Mereka lah penjarah demokrasi yang sesungguhnya Pertanyaannya siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang ada di lapangan tadi Tapi juga mereka yang kabarnya menjadi bohir gerakan penjarah demokrasi ini Tapi mereka bermain di belakang layar Ini para pengecut, para penikam dari belakang, gaya brutus Nah sahabat tadi terdengar pula teriakan-teriakan bar-bar, darahnya halal, penista agama, dan seruan lain yang kerap kita dengar dipekikan oleh kelompok yang itu-itu juga Nah apakah operator lapangan ini adalah orang dari kelompok yang itu-itu juga? Ya walau-walau Mereka menunggangi dinamika demokrasi Para mahasiswa mau menyatakan pendapat Dan menyatakan pendapat itu sah-sah saja di negeri ini Tidak ada masalah soal itu De facto kebebasan menyatakan pendapat oleh para mahasiswa itu pun aman-aman saja Sampai pecahnya insiden penganiayaan terhadap adik Armando Maka fora kebebasan menyatakan pendapat itu pun tercemar Sahabat situasi demokratis itu jadi tidak aman untuk menyatakan pendapat Lantaran sekelompok orang serta-merta mengeroyok seorang adik Armando yang tanpa daya dihajar habis-habisan tanpa perikemanusiaan Sungguh jahat, biadab sekali Adalah fakta bahwa hari Senin 11 April 2022 kemarin itu Suasana demokratis di Indonesia telah dirusak oleh para penjarah demokrasi ini Penjara ini sahabat, para operator lapangan serta para bohirnya Sejatinya adalah pengkhianat, juga pengecut Mereka tidak berani adu argumentasi secara terhormat Nalar mereka sudah butek dan buntu Maka ototlah yang dipamerkan Mereka pikir dengan menelanjangi seorang adik Armando Mereka bisa mempermalukannya Oh tidak, merekalah yang sedang mempermalukan dirinya sendiri Dengan berbuat kebiadaban seperti itu, justru mereka sedang menelanjangi dirinya sendiri Oh ternyata cuma secuil itulah nyali mereka Main keroyok, bergaya kampungan, dan sangat-sangat norak Kenyataannya sahabat simpati kepada seorang adik Armando malahan mengalir tadi sore terus-menerus saat kami mendampinginya di ruang gawat darurat Dukungan moral dan material datang dari mana-mana Sementara itu, para pengeroyok itu, di mana mereka? Mereka terbirit-birit, bersembunyi, ketakutan, menjadi buronan, malah sebagian sudah tertangkap pula kabarnya Lalu para bohir mereka, di mana mereka? Jelas mereka akan terus bersembunyi, cuci tangan sambil terus mengusap wajah hipokritnya Mungkin para bohir ini rada kecewa juga Lantaran, kabarnya program kerusuhan besar-besaran di ibu kota yang dirancangnya telah gagal total Justru, lantaran insiden penganiayaan adik Armando itu terjadinya terlalu cepat atau kepagian Ibarat bisul sahabat, telah dipecahkan lebih dahulu, nanahnya telah muncrat Maka bakterinya pun ikut memburai keluar duluan, prematur Namun sahabat, biar bagaimanapun juga, tindakan barbar, biadab, dan pengecut yang telah mereka lakukan terhadap seorang adik Armando Patutlah dikutuk Ada yang bertanya juga, kemana Komnas HAM, kemana YLBHI, kemana Amnesty International, dan seterusnya Nah sahabat, sekali lagi, perjuangan menjaga demokrasi di Indonesia telah memakan korban anak bangsa Adik Armando jadi tumbal sekaligus simbol perlawanan yang telah memporak-porandakan rencana jahat para penjarah demokrasi Para bohir itu akan terus bersembunyi di balik topeng hipokrisinya Dan mereka akan terus memperalat orang-orang bodoh untuk mengeksekusi niat kotor mereka Kita berharap supaya adik Armando lekas pulih dan melanjutkan terus perjuangan mengawal demokrasi Mengawal toleransi di negeri ini Amin Demikian sahabat, catatan rika saya mengenai insiden penganiayaan adik Armando Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih